Kota Salatiga Kota Salatiga Kota Salatiga Sejuk, Asri Sejarah awalnya itu bagaimana Pak? Ya kalau Salatiga ini dulu kan belum kota Masih merupakan satu desa yang disebut Perdian Jadi zaman dinasti Sanjaya Pemerintah di Mataran Itu daerah sebelah timur Gunung Ungaran Pertabu dan Merapi ini Ditriti Ditriti untuk jadi pusat pemerintahan baru Tapi setelah ditriti Ternyata tidak memiliki persyaratan teknis Maupun persyaratan magis Anginnya diputuskan lah Daerah ini ditinggalkan Dilespikan sebagai Perdian Bebas pajak Bebas membayar upeti Bebas lapor ke pusat pemerintahan Jadi kalau zaman sekarang Otonomi daerah yang pertama kali Kota Salatiga ini ya? Ya namanya Perdian Belum kota Dan di kota itu kan mulai perjalanan Dan pandang Imbrionya itu lama sekali Kalau mencari sejarah kota Tarik Imbrionya Lalu ini Pak Siapa sih yang memutuskan Kalau ini akan jadi Ini daerah ini saya tetapkan jadi Perdian Ya ini adalah Maja Putra Mahkota Banu Jadi Dinasti Sanjaya Ketua tim Yang dipimpin oleh Putra Mahkota Itu setelah tidak cocok untuk Pusat pemerintahan Kemudian ditetapkan Seperti daerah Perdian Untuk kepentingan khusus Jadi Perdian ini hanya Untuk kepentingan khusus Ya Kepentingan untuk Perkembangan agama Karena pada waktu Disini itu adanya Ada dua jenis agama Agama Hindu dan Buddha Nah Sedangkan Hindu sendiri Yang sering benturan itu Justru agama Hindu sendiri Antara Hindu aliran Brahma Hindu aliran Siwa Dan Hindu aliran Wisnu Nah ketiga keluarga besar ini Di dalam bahasa Jawa kuno Disebut Terisabah Terisabah Ya keluarga besar Kemudian Terisalah Sama Sala itu juga Keluarga besar Oh gitu Keluarga yang luas Sama Nah di dalam persanadri Tidak tertulis Setelah itu Di sana tertulis Di sana Programan Terigramnya Nah terigramnya itu Sinonimnya Trikosnya Trisabah Trisalah Oh gitu Jadi Asal-usul Asal-usul Sala Ya itu Di sana tidak ada Di sana ya Di Batu Prasasi tidak ada Iya Di pelumpungan Karena disebutkan Bahwa yang Menetapkan Perlian Sida Dewi Atau Dewi Trisalah Jadi gini Bukan begitu Jadi pantean Yunani Di dalam Sistem Pendewaan Yunani kuno Agama Hidu kuno Ada Dewi Memang ya Dikuji-kuji Nah yaitu Dewi Trisalah Kebetulan Tapi Salat 3 sendiri Bukan atas nama Trisalah Tapi Tiga keluarga besar Ini supaya hidup Berdampingan Tidak saling Bertengkar Terukunan agama Salat 3 sendiri Ada filosofinya Filosofinya Disitu Oleh karena itu Hidup di Salat 3 itu Tidak pernah Dahulu ada Oh gitu Karena Bermacam-macam Agama hidup Disini Tidak ada masalah Pak Selamat ini Kan salah satu Penggagas Kota Salat Hari Jadi Kota Salat Itu bisa Diceritakan Pak Gimana Pak Awal mulanya Ini loh Tanggal 24 Juni Itu adalah Jadi di dalam Asal mulanya Begini Ketika Saya menjadi Ketua Pakai NPI Salat 3 Tahun 1979 Sampai 1982 Merasa Super Gitu Penduduknya Pakai tambah Daerahnya Tidak ada Lalu ada ide Untuk Mekar Ide Mekar itu Harus ada Dasar hukum Tidak asal Minta Pada Ketua Keupatan Semarang Akhirnya Saya sebagai Orang yang pernah Belajar Sejarah Dan pernah Menemukan Batu itu Akhirnya Saya ungkap Begitu Jadi Akhirnya Ada persetujuan Antara Keupatan Semarang Dan Salat 3 Diberikan Sedangkan kembali Sekarang Menjadi Ketamatan Ketamatan Argo Mulyo Argo Mulyo Tinggir Sita